Apakah Banjay pernah suka sama Momo? Ya ampun Ini adalah pertanyaan yang sangat susah dijawab guys Halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Atun 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 Yeeey Dan perahali teman-teman Ini adalah konten yang spesial buat kalian semua Karena kita sudah mencapai 700 ribu subscriber Terima kasih teman-teman Yeeey Dan di samping aku Ada orang yang juga baru masuk ke 500 ribu subscriber Yaitu si Momon Halo guys Ya begitulah guys Oke jadi hari ini seperti janji aku kepada kalian semua Kita akan mengadakan Q&A Tapi Q&A nya itu kita sambil bermain ini ya Apa Toro of Hell Setiap kali aku jatuh Aku akan bacain buat kalian oke Kita tidak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja masuk ke dalam game ya guys Let's go Langsung ya Ingat ya guys ya Kalau jatuh Kalau gak jatuh berarti Ya enggak apa-apa Oke udah jatuh Jadi sebenarnya kenapa aku pilih Tower of Hell Karena memang ya kita kurang jago guys Oke Pertanyaan pertama dari Jaskajam Ya Kalau Rek biasanya jam berapa Ayo Mon Kalau Rek biasanya jam berapa Jam 2 pagi Enggak ya Mon ya Itu kamu ya Jam 2 sore Pagi ya Ini aja jam 2 pagi ini ya Enggak ini jam 12 Oke Oke Umur Kak Mon berapa Aku jawab ya 36 56 56 Enggak ya Bohong dia 26 guys Nah Kapan pertama kali ketemu Kak Mon Hmm Aku ketemu sama Momon itu di Kayaknya Agustus ya Mon ya Kita ketemuan Agustus Tapi kita gak pernah ketemuan guys Ya kita gak pernah ketemuan sama sekali Itu Kita itu cuma pernah ngobrol doang lewat Discord ya Oke Terus ada rencana apa Kalau udah 1 jatuh subscriber Belum tau Oke Jadi satu pertanyaan sudah dijawab ya guys ya Oke kita sambil lanjutkan bermain ini Ya Mon kenapa Enggak Udah jatuh kamu kan Nah Jadi karena Supaya tidak ada bosen-bosen ya Aku sambil begini juga Aku sambil jawab kalian ya guys Biar kalian tau Kalau aku sebenernya itu Sangat jago main Oke Langsung Baca lagi guys ya Baca lagi ya Memang susah ya Kalau kita sambil Mau baca sambil main ya Oke Jadi pertanyaannya adalah Dari si Kimi Official Ya Q&A untuk Bang J Dan Kakak Mon Kapan Kak Mon Punya pacar Hmm Ini pertanyaannya Lumayan susah dijawab ya Kenapa Karena gak bakar Punya pacar guys Ya ampun Jadi Sebenernya si Kak Mon Itu belum punya pacar Kapan punya pacar Tolong Kalau ada saudara-saudara Yang mau silahkan Lagi jual murah Ya ampun Sebenernya Terus Kapan Kak Bang J Upload jam berapa Aku uploadnya tuh Bisa di jam Satu Sampai jam Tigaan Guys ya Oke Oke kita lanjutkan lagi guys ya Yang dimana Ini sudah sisa 22 detik Jadi kita langsung saja Masuk kepada Stage berikutnya guys Oke let's go Oke guys Jadi kita sudah ada Di stage berikutnya Dan kita akan langsung saja Memainkan Dan karena aku dari tadi Cuma membaca Dan tidak bermain Jadi aku membuat keputusan Untuk Mohonnya baca aja ya Yuk mon baca mon Oke Kau mati dulu Gak mau Sekarang gak apa-apa Gak usah mati Pokoknya Baca terus saja QNN dari Yunana Yunana ini Apa pendapat Banje Serta Kak Mon Saat pertama kali Record Atau ngobrol Apa-apa Cuma sekali lagi Apa pendapat Banje Serta Kak Mon Saat pertama kali Record Atau ngobrol Ya Yunana ya Mau tau kah Asli sebenarnya guys Pertama kali Aku ketemu sama si Mon Aku kira dia ada cowok guys Serius guys Kenapa Karena channel dia itu Gambarnya ninja guys Dan dia memakai nama Hippogaming Gimana Mon Coba sekarang Aku kasih kamu Challenge untuk kamu Ngomongin Apa intro kamu gimana Halo semuanya Kembali lagi dengan aku Hippogaming 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 Ya Harusnya kurang ya Mon Ya itu harusnya Lu pake suara tatan Suara tatan Gitu guys ya Jadi awalnya aku kaget Kenapa aku mendengar Suara Momo itu Aku kayak cowok gitu ya Aku liat lagi channelnya itu Bener-bener editannya itu Sebenernya kayak cowok Makanya aku sempet kirain Dia itu adalah Hode gitu loh Apa? Hode sempetan ya Tapi setelah aku minta nomornya Ternyata dia pake foto tetangga dia Gitu Sebarang kaget Aku sendiri Ya begitulah guys Ternyata Momo itu adalah cewek yang Yang sangat lucu guys Begitu guys Selanjutnya Challenge yang paling menyiksa buat Banja dan Kak Mon Adapamu Challenge yang paling menyiksa Kalau aku sih sendiri sih makan samyang Menyiksa enak itu Tapi tidak berlaku untuk kamu itu Oh lemon 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 tadi Iya iya bener-bener Kamu lemon tuh ya Oke 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 Dan yang paling parahnya Dan dari tadi kita Sambil jawab pertanyaan Kita gak bisa lewat Sampai level 2 Maaf ya guys ya Kita udah berusaha Terbaik guys Makanya sampai sekarang Kita gak pernah record Ditorong L Oke pertanyaan selanjutnya Hal yang paling nyebelin dan nyenengin Jadi youtuber apa? Hal yang paling nyenengin itu adalah Karena kita dapat uang Hei jangan kayak gitu Jujur sekali anda Oke Hal yang paling nyenengin itu adalah Karena kita menjadi youtuber Kita itu bisa menghibur teman-teman semua Karena perasaan kita menghibur Itu kita ada kesenangan pribadi Apalagi melihat video kita Ditonton sama teman-teman Apalagi dikasih like yang banyak Karena dikasih dukungan Itu kayaknya Apalagi kalau aku denger kata-kata kayak Terima kasih ya Karena kalian sudah membuat kita Setiap hari menjadi ketawa Dan membuat mood kita jadi naik gitu Aku seneng banget guys Menurut aku itu dalam hidup itu guys Tidak ada yang lebih penting Dari kita mencatat namanya Sejarah hidup kita sendiri Jadi aku pengen diriku ini Meskipun aku tau kalian itu bisa Jadi dewasa antarnya Tapi kalian ingat suatu hari Perasaan kalian udah gede Ada kita yang pernah menghibur Teman-teman semua Di masa-masa kalian sekarang ini ya Itu adalah kebahagiaan yang Sangat sempurna bagi kita Ya gak Mon? Bener sekali Bener sekali ya Tapi yang tidak senengnya apa Mon? Coba kamu jawab Apa tuh? Jatuh dari Torofel Yang tidak senengnya apa? Ngomong Yang tidak senengnya apa ya? Nggak ada kayaknya Ada sih Ada Jujur aja guys Menjadi youtuber itu Tidaklah gampang Capeknya itu Berkali-kali lipat Karena jujur aja Untuk kita memikirkan Satu konten Itu Bener-bener sangat Tidak gampang Apalagi kita tiap hari Harus membuat konten yang berbeda Dan apapun yang kita record Itu kan belum tentu Teman-teman suka Itu kan Makanya kadang-kadang Kalau lagi bingung dengan konten Terus apalagi udah lakuin konten yang terbaik Tiba-tiba view-nya kurang Nah itulah Masa-masa kita bener-bener sangat Sedih banget sih guys Ya itulah masa-masa yang menyusahkan ya guys Oke Oke Selanjutnya dari Chia Dari Chia ini Dapat dari mana nama Momo? Nah itu tanya Atun Nah Jadi dulunya guys Karena si Momo itu Nama channelnya adalah Hippo Gaming Dan aku merasa itu Itu sangatlah tidak Cocok buat cewek guys Jadi aku berpikir pada saya itu Mon Kamu kayaknya harus ganti deh Jadi ganti jadi apa? Terus aku cari-carikan Nama yang cocok buat dia Kebetulan Nama aslinya Momo Ini sekalian jawab ya Jangan jawab pertanyaan Yang nanya nama asli Momo Oke Kebetulan nama asli Momo itu adalah Monica Jadi aku pikir Pengennya itu Momo gitu Lebih lucu aja Sesuai sama nama dia Nah kenapa panggil dia Momo? Karena Momo itu Lebih lucu aja guys Karena Momo itu kan kayak Kita kayak setan Ya sama seperti dia Setan Sembarangan Apa lagi? Pertanyaan selanjutnya Suka makan kentang Atau es krim? Es krim Kalau aku sendiri sih Lebih suka kentang sih Kayaknya kentang itu Makan apa mori nangu? Kayak gitu ya guys ya Apalagi kalau kentang Kalian pernah makan gak sih Kentang yang bentuknya Bulet-bulet Kayak tornado gitu Abis kasih bumbu gitu Itu enak sekali guys Aku suka banget sama itu ya Selanjutnya Pertanyaan selanjutnya itu dari Dari Marijah Ramadhani Purba Pertanyaan pertama Kenapa Banje tidak selalu main dengan anak Banje? Karena anak-anak aku itu Mereka itu sibuk dengan sekolah mereka Dan aku itu merasa ribet Kalau misalnya harus tunggu-tunggu waktu mereka Dan satu lagi adalah Sebagai alasan sebenarnya adalah Si Momen cemburu Kau main sama anak-anak katanya Kagak sembarangan Penipuan tugas Saya gak percaya Waktu aku mau record sama anak-anak Banje Masa sih kamu tega Tinggalkan aku sendirian Oke selanjutnya Kenapa Banje tidak selalu Pakai muka asli Saat facecam Mata alasan sebenarnya guys Gampang sekali Udah tua dia Bukan Karena muka asli aku tidak ada film Jujur sekali anda Jujur sekali Pertanyaan selanjutnya Dari Liana Oke Satu Cita-cita abang apa? Tunggu mau sebelumnya Aku ngomong cita-cita Adalah Kau lihat dulu sebelah kanan itu Aku udah dimana? Jatuhnya itu Itu artinya Kalau aku itu adalah Pemain yang P.R.O. Pro You know Dan cita-cita aku Waduhlah cita-cita aku Aku menang dari tol of hell Oke Kita balik ke cita-cita guys ya Cita-cita aku tadi Sebenarnya kau pengen ngomong itu adalah Aku menang dari tol of hell Jadi gak jadi ya Jadi cita-cita sebenarnya adalah Sosok kali Jadi aku pengen menjadi penyanyi guys Waktu kecil dulunya Oke Umur abang berapa? Umur aku adalah 18 tahun Oke Kenapa kau diem? Pokoknya 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 Ya udah Aku mencoba matematika kalian Yaitu 1988 Itu umur berapa? 1988 itu 32 tahun guys Nah Gitu ya Dari Jovella Dari Jovella kali ini Tone Oke Pertanyaan pertama Apakah Atun dan Banje Blox Adalah orang yang sama? Oh ya Adalah orang yang sama Kalian mau tau buktinya Sebentar ya 5 minutes later Halo semuanya Halo semuanya Kembali lagi dengan aku Bang J Yeay Ya itu suara Bang J Oke Pertanyaan selanjutnya Atunnya umur berapa? Atunnya itu umurnya sangat unyu-unyu sekali guys Dia baru berumur 11 tahun Oke Atun umurnya 11 tahun guys Nah selanjutnya Wayo Bersaudara terinspirasi dari mana? Nah Yang bertanya soal itu adalah Jadi Wayo Bersaudara itu aku terinspirasi dari masa kecil aku Aku suka menonton namanya film Pokemon Pokemon Dan di dalam Pokemon adalah The Team Rocket Oke Wayo Bersaudara Ayo next Pertanyaan berikutnya Dan si Puto Raka Dan ini pertanyaannya sangat Pusing Dan pusing Ayo Apakah Bang J pernah suka sama Momo? Ya ampun Ini adalah pertanyaan Sangat susah dijawab guys Jadi Jangan ditanyakan Pernah atau enggak ya? Pernah guys Serius tuh? Jangan tuh Bener man Kau udah punya istri tuh Jangan tuh Aku gak mau jadi istri kedua Tak mau Aku mau opa-opa Tapi sebagai Atun Bukan sebagai Bang J Aku suka aku Aku suka aku Dan ada satu lagi Bang J juga pernah suka sama kamu Yaitu Apa? Suka sama duit kamu Terima kasih Barangkan Beli-beli cilo ya Setiap hari minta beli cilo ya guys Iya guys Jadi sebenarnya Kalau ditanya Sebenarnya aku Suka sama Momo atau enggak Ya enggak lah Orang tetap punya istri Suka-suka Hei Betul Lagian Momon itu selama ini Rata cowok Gimana? Aku suka sama cowok Please deh Pertama kali jadi youtuber Gimana rasanya tuh? Sebenarnya itu Pernah dijawab Tapi aku jawab lagi Rasanya seperti Anda menjadi iron man Next Dari si Flynn Terinspirasi Dari mana bikin youtube Terinspirasi dari mana bikin youtube Terinspirasi dari corona ya Gara-gara corona guys Kita gak bisa kejar di luar Mau gak mau jadi youtuber Bener Dan kita senang dengan passion ini guys Bener Ternyata udah menjalankan youtuber Ternyata kita suka Aku ketagihan Jadi aku full timer di youtuber Warna kesukaan Kuning Biru Kok kuning sih? Kamu kuning? Aku pink sama kuning Aku suka dua-dua Kalau pink itu kan Melambangkan baju dia Kalau kuning itu Melambangkan kencing dia Gap-gap-gap minum air guys Gagak ya Semoga ramah Oke tun Pertanyaan selanjutnya Dari si Ciyoks Oke Dimana kah Ato Mendapatkan ide Untuk menambah karakter Kayak si profesor Oon Sama si Wayo bersaudara Itu pertanyaan yang bagus ya Jadi ceritanya Kita dulu itu Udah bikin bro heaven Udah lama guys Kita bikin bro heaven Tapi berbeda-beda karakter Nah Kalau ditanya Terinspirasi sama siapa? Profesornya? Ya pasti terinspirasi sama Aku Daf guys ya Kenapa? Karena parasa itu Dia bikin serial Dan ternyata serial itu Lebih disukai sama kalian Makanya kita juga bikin serial guys Gitu Kenapa sekarang udah Gak banyak bikin video RP kayak dulu tuh? Iya Karena Untuk membuat RP kayak dulu Itu lebih susah guys Ya Dan Lama-lama kita juga Gimana ya Bukan capek Maksudnya Ide nya itu kehabisan juga guys Sedangkan kalau Dan Gimana ya Kita itu pengen RP nya itu Sebenarnya Digabungin dengan gameplay Gitu guys Jadi Supaya kalian juga gak bosen Biar lebih seru juga Tapi sekali-sekali Kita akan bikin roleplay Seperti itu Bener gak? Bener Sekali-sekali Kita akan tetap bikin Cuma gak akan sesering Biasanya guys Gitu lah guys Ya Let's Let's go Next Pernah rasa suka sama momon Gak walau udah kawin Ya ampun Ya ampun Itu pertanyaan yang bener-bener Salah to the point sekali ya Ya ampun Gimana ya guys ya Akar aku pertimbangkan Gak lah guys Gak boleh loh guys Kenapa gak boleh Karena gak cocok Momon itu terlalu biasa Gak lah guys Ya sebenarnya Jujur aja sih ya Kalau ditanya seperti itu Ya gak mungkin lah ya Kenapa? Karena kita udah Udah menikah Kecuali Eh gak Gak kita Banjek Oh iya Bener-bener Karena aku udah menikah Kalau misalnya Sama-sama kita ini Maksudnya aku belum menikah Ya Apakah bisa Su jadi suka? Maybe ya guys ya Gak 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 Kalau bikin karakter Di RP Pengisi suaranya siapa? Nah Ini nih Ini bagus ini Pengisi suaranya adalah Atun sama Bang J Yang dimana satu orang Ya Jadi aku tinggal jadi Bang J Dan jadi Atun Kalau si Momon Nah Itu 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 Momen dan Tatang Tinggalin Momen dan Tatang Gitu Mau denger suara aslinya Tata? Mau guys Ayo Mon Buka dulu suara Momen sama suara Tatang 5 menit later Halo guys Ini adalah suara Tatang Nah Coba kan Itu pake Yang mana suara asli Mon? Suara asli Suara Tatang Gitu guys Ya Oke Oke Tuan Pertanyaan selanjutnya Dari si Shashia Friends Ada rencana buat collab Dengan YouTuber Malaysia? Masalahnya Tak kenal aku Tak kenal gitu Gak kenal Bukan masalah gak maunya Kecuali dikasih Dikasih tau Siapa gitu ya Pertanyaan selanjutnya Kenapa Wayong Gak bertobat-tobat Tuan? Gak bertobat-tobat dia Capek gitu Ya itu Kalau bertobat-tobat Itu failannya habis Bener banget Jadi gak boleh bertobat-tobat ya Oke Dari si Risi Q&A Pertanyaan untuk Bang J dan Kak Momo Kenapa Kak Momo suka opak-opak Korea? Ya ampun Opak-opak Korea itu guys Vitamin mata Vitamin A Untuk para cewek-cewek guys Kita butuh itu Sebagai cewek Bener kan Itu ya Kayaknya dia tidak bisa dapat cowok guys Cuma bisa menikmati ya Enggak 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 Next Kenapa Atun suka sama nenek-nenek? Enggak ya Bukan itu pertanyaannya ya Aku tahu ya Memang suka sama nenek dia Enggak Bukan itu pertanyaannya Aku tahu Aku pernah baca itu Kenapa Atun suka dengan cewek-cantikan? Jawabannya itu adalah Ya iyalah Masa aku suka cowok? Itu baca aku suka momon dong Apa? Cewek aku Tapi ya jangan kau suka Jangan kau suka Pertanyaan selanjutnya Dari si Nadhiva Safira Oh my god Ini pertanyaannya Pusing banget Kalau aku baca Pertanyaan pertama Bang J sayang Kamu enggak Ya ampun Sayang gue Sayang Sayang Disayang Gimana itu pertanyaannya? Sayang enggak ya? Ya Karena Kalau si momon yang ada di dalam video Ya itu sayang lah Atun sayang sama si momon Makanya Makanya dia itu Dia itu sedih Kalau momon pergi Tapi momon gak punya akla guys Hehehe 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 Sebagai teman guys Sebagai teman Oke guys Akhirnya kita mendapatkan Juara satu disini Yeay Mana momon pertanyaannya Lama bener Hei Ini pertanyaan terakhir Tuan Nur Hayati Bang J suka sama Kak Mon Ya ampun Kok itu semua sih? Terus apa lagi? Apakah bang J sayang kak momon? Ya ampun Next Apakah bang J sayang kak momon? Ya ampun Udah lah mon Apa sih kamu kesempatan Untuk menjadi selingkuhan Nggak mau Gitu 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 Oke guys Jadi pertanyaannya ya Kira-kira segitu aja ya Aku Balasnya Karena ini Agak panjang Aku lihat tadi Komentarnya ada 1400 Tapi aku ambil yang kira-kira Yang gak terlalu mirip ya guys ya Tapi kebanyakan itu Pertanyaan Apakah bang J Suka dengan momon Atau gimana Kepo ya Yaudah guys Sekali lagi Aku berterima kasih Kepada temen-temen semua Yang telah mendukung channel aku Sama momon Sampai kita mencapai Kepada Subscriber yang 700 ribu Sama 500 ribu Ya si momon ya guys ya Thank you banget Dan harapan aku adalah Kalian bisa terus Suka dengan video kita Oke Yaudah Sampai jumpa lagi guys Di next video Berikutnya guys Bye-bye 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 Bye-bye